Intro Kebakaran pada sebuah gudang BBM yang terjadi di dusun 4T Sasuka Jaya Lempasing diduga disebabkan oleh korsleting arus listrik. Hal tersebut diungkapkan oleh Cama Teluk Pandan, Emy Uliardi saat dihubungi Kupas TV Lampung pada Senin malam 6 Agustus 2018. Menurutnya, pihaknya belum bisa mengakumulasi kerugian akibat peristiwa tersebut. Beruntung, korban jiwa tak ada, tapi kalau total kerugian juga belum bisa dihitung sebab masih fokus untuk memadapkan api ujarnya. Ditambahkannya, hingga pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, api masih belum bisa dipadamkan. Hingga saat ini, 7 unit 6 kas sudah dikerahkan dari Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran tutupnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.